Halo teman-teman Superuser Kali ini saya mau bahas tentang Cara install Oracle Driver untuk PHP Oracle Database atau lebih sering disebut Hanya Oracle saja Adalah database tipe RDBMS Proprietary Yang dikembangkan oleh Oracle Corporation Tidak seperti Database MySQL atau MariaDB Itu drivernya sudah tersedia di Repository Ubuntu Untuk mengakses database Oracle Dari PHP Kita butuh install drivernya secara manual Disini sudah ada VPS Ubuntu 18.04 Yang sudah berjalan Web server Apache dan PHP nya Sekarang yang kita butuhkan untuk instalasi Itu Instant Client Kita download dari website resmi Oracle Kita cari Linux Kita cari Linux Client untuk Linux 64 bit Jadi sesuaikan dengan arsitektur operasi Sistem operasinya Yang kita cari ini Untuk download ini Untuk download ini akan membutuhkan akun Oracle Jadi kita harus login Buat akunnya itu gratis Masalah Kemudian yang SDK nya Kedua file ini saya sudah download Kalau kita sudah download Kita harus Upload dulu ke server Ini saya upload dulu file instant client nya Yang basic Setelah itu upload SDK nya Oke Sekarang cek di server Oke ini sudah Sudah ada Langkah selanjutnya Lalu kita Ekstrak File yang sudah di upload Oh belum ada unzip nya Kita install dulu unzip nya Oke kita unzip lagi Kemudian instant client SDK nya juga Kita unzip Oke sekarang Membuat Directory Oracle Kemudian kita Move Directory nya Sekaligus mengubah nama directory nya Oke Sekarang mengubah Owner Group Dari folder Oracle Oke Untuk install Oracle instant client 8 ini Kita butuh dependensi yang lain Ini kita install dulu Oke setelah dependensi nya Teringstal Selanjutnya kita buat Symbolic link Selanjutnya kita masukkan Instant client ke LDconfig Oke lalu kita jalankan LDconfig Setelah itu Kita install Pakai PECL OCI 8 Ada pertanyaan Untuk Oracle home nya Nah kita masukkan ini Alamat directory instant client nya Lalu enter Setelah itu Setelah itu Kita masukkan Extension nya Supaya Ke file konfigurasi PHP Supaya Extension nya terbaca di PHP Ini untuk CLI nya PHP CLI ini Ini untuk PHP Apache Oke Sekarang kita set Environment variable nya Ini untuk CLI nya Ini fake nya ini harus di Restart server nya Kemudian ini untuk Apache Oke Setelah itu kita restart Apache web server Kita cek status nya Oke aman Selanjutnya Kita membuat File PHP info Oke Sekarang kita Browse IP server Yang V server nya Berapa Ini dia Slash Info .bhp Lalu kita cari OCI 8 Nah Terlihat OCI 8 nya sudah Terinstall dan terbaca Dengan baik di PHP Pengujian nya sampai Di sini Saya sendiri tidak memiliki Database Oracle Jadi saya tidak bisa Menguji langsung ke Database nya Hanya sampai Pembacaan di Extension nya Jadi seperti itu Cara Install driver Oracle database Untuk PHP Jadi secara Umum Hanya kita download Instant Client basic Dan SDK nya Kita Extract Kemudian kita Install Pakai PCL Lalu Setelah itu Setelah tercompile Kita panggil Extension nya Atau masukkan Extension nya Ke dalam Konfigurasi PHP Oke Sekian Selamat Mencoba Terima kasih